Guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sudah mengendarai Vario 160 ya. Nah, jadi Vario 160 ini ada pada saat pemakaian pembelian awal ya. Salah satu kekecewaan saya adalah tidak berfungsinya rem parkir. Jadi kan di tipe yang CBS ya. Jadi rem parkir ini tidak berfungsi ya. Maksudnya bukan nggak berfungsi sih, berfungsi. Tapi karena dia daya remnya rendah, kecil di sini. Jadi kalau kita tekan, masih bisa maju. Lihat tuh, ini ya. Ini kalau kita tekan, arti itu ya. Yang kita tekan nih, masih bisa maju tuh. Ini jalan datar loh ini. Apalagi jalan naik turun. Jadi ini kayaknya sih waktu dari publik setelannya kurang pakem gitu loh. Masalahnya ini CBS. CBS itu jadi kalau dia neken rem belakang, sekaligus neken rem depan. Dan ini tidak berfungsi. Tuh, masih maju. Mungkin kendor aja sih. Cuman, jadi nggak berfungsi. Padahal perlu banget buat jalan turunan atau naikkan gitu guys. Kurang lebih gitu guys. Nah ini contoh lagi ya. Ini turunan nih. Ini turunan ya. Turunan, oke. Saya neken rem nih. Nah sekarang saya tahan pake kaki. Saya mau tekan rem ininya nih. Nah, udah-udah saya tekan ya. Tapi masih, tuh. Masih lonjor nih. Saya tahan pake rem depan nih. Kalau nggak, percuma sia-sia ininya. Tuh, sia-sia guys. Itu sih, kecewa banget. Saya belum bawa bengkel sih. Nanti kalau dibawa bengkel kita lihat ya. Apakah rem parkirnya, parking brake-nya itu bisa berfungsi. Karena itu berguna banget. Terus yang kedua ya, ini sih, skemanya itu. Skema buat neken parkirnya itu. Ini agak susah guys. Jadi kalau saya tuh agak nggak nyampe. Agak susah menggapainya. Beda dengan Yamaha. Gampang banget tinggal. Ini agak membiasakan diri saya. Gitu sih. Semoga Honda bisa perbaikin ininya nih. Berguna banget nih kalau buat saya. Oke gitu guys. Dari saya ya. Honda Vario 160. Saksikan video selanjutnya guys. Thank you.